RRI mengatakan bahwa mengkampanyekan kampanye Bagus apa yang disampaikan oleh RRI tapi Gak ngerti ya Ya siapapun yang jadi kita akan tetap sama dan silahkan berpesta dengan partai kalian sendiri Saya tidak meminta kalian sama dengan saya Karena saya tetap orang Indonesia aku rum daftar pemilu kak Laku ini ya salah Wen harus daftar Jadi cuman pesan saya satu kalau bisa jangan saling mengadu domba antara sesama pekerja migran Itu aja sih pesan saya Jadi kalian boleh jadi diri kalian sendiri boleh memilih kalian sendiri Kalian juga boleh tidak memilih Tapi pesan saya jangan sampai mengadu domba sesama pekerja migran Karena saya lihat ini ada bau-bau gosong Bau-bau ngeruel Yang ada beberapa pihak yang mulai memposisikan posisinya mereka Sebagai kader salah satu partai Dan seolah-olah mereka itu tahu segalanya dan semuanya Itu hak kalian Tapi jangan sampai ada unsur untuk mengadu domba Menyalahkan satu sama lain Terus adigang adigung adiguna Yang merasa paling pintar, paling hebat, paling berguna Jangan membuat kericuhan sesama pekerja migran Karena kita di sini rame, oyok-oyokan, geger-gegeran Yang di atas sana salaman Dan tidak tahu kalian siapa Dan kalau saya pemilu tidak pernah dapat dari KJRI Aku selama di Hongkong kayaknya belum pernah mencoblos Kampanye kan untuk bensin ora Ora Lagi sedih dengar Palu Rempong Rio dijual Misio Sing awes segah milih Miseredan gak onok tambahin bahaya Teku sing hadir Jadi Yang nangis Emberuk-emberuk Pihibu Yunius mulai mampengi Kecuali pak kejauh Iwet lagi nyoblos Ya budal subuh Siapa menek Mbok iki pak ganjar Oleh gak kertas pemilu Teko KJRI Aku kok terpikat Karorah mbut putih Sopo ku Aku di Hongkong 14 tahun Cuma sekali Kena kaliran Ya kudu ceker Dewi kok Ya Panitia pemilu di Taman Victoria Biasane Lucu mbak dulu itu Saya tuh pernah diundang oleh salah Salah satu orang Untuk mengkampanyekan kampanye Tapi ku Kayak megok Ini ada masih Jadi saya tuh diajak join Jadi Orang yang mengkampanyekan kampanye Jadi mereka berkata bahwa mereka Butuh bantuan saya Sebagai influencer Untuk mengkampanyekan kampanye Tapi medok di tengah Saya gak tau Kenapa Mereka Mengatakan Minta bantuan influencer Untuk mengkampanyekan kampanye Tapi medok di tengah Gak ada follow up nya Gak ada Itu Itu memang nyata Jadi Karena saya gak hobby screenshot ya Jadi mereka bilang Mau Meng hire saya Meng hire Meng endorse saya Untuk mengkampanyekan kampanye Tapi gak Gak ada Mendek di talan Yuk Yuk rapo Yuk saya Maksud tak ojo Iya pak Yuk pak Tolong Tolong saya pak Jadikan saya Konten kreator Untuk mengkampanyekan kampanye Kan yuk gak tau Gak pantas juga sih Jadi yaudah Miss Yuni udah kampanye TKW Iya Jadi Ada Ada orang yang mencari saya Tapi pada akhirnya tidak Karena saya katakan Diri saya sendiri golput Jadi Yowis gak apa-apa Bahkan mas Andro ngomong Miss Untuk duit Miss Lah mereka tak Tembusi Rainak tembusannya Berarti kan Belgendes Tapi apakah saya Sakit hati Yorano Setidak-tidaknya Saya pernah mencoba Apresiasi Membantu Mengkampanyekan kampanye Tapi omong saya Gak ditembusi Lah mereka itu Seperti apa Dan bagaimana Kan saya gak tau nih Jadi pernah Didateng Didateng Gak Belum sempat ditateng Di SMS Untuk mengkampanyekan kampanye Ya me omong tok Maringan Serana tembusan Rana omongan Saksinya Kalau gak salah Mas Andro Jadi Banyak orang Mau mencari saya Gagal di tengah Gak tau kenapa Tadi Senggolea aku Pejabatnya gak sih Kemarin ngomong Jadi BNI cari saya Tapi karena BNI Ngomong karena Saya kabarnya Masih ada di Jakarta Jadi mereka gak Nghubungi saya Jadi saat saya datang Di BNI BNI Lo Miss Juni Ada disini Gak ngerti lah Itu beneran Atau gak Saya kan gak tau ya Jadi Ya tapi gak pernah Mencari saya Jadi cuman Ya saya ngomong Sama BNI kemarin ya Oh iya bu Saya minta maaf Saya gak diundang Kok gak sama BNI Cuman Kebetulan BPJS yang mengundang Ya minggu no Ya pada kenyataannya Memang BNI gak pernah Golek ya Aku masak aku te Ngombol-ngombol Ini dewe Yang aku ya pernah Tekon di KJRI Pingin ngobrol sama KJRI Ya Raisa jadi aku Ya Dek pemerintah Aslinya Ya izin Gak wani ngomong Sopai kepilih Dewi-dewe Tetap Cenggolek Dewi-dewe Ya Tapi kan kita Sebagai masyarakat Indonesia Ya Sumbangsie lah Pemilu Nah jariku Tapi Aku gak disopo Mis Mis Nggak lah Sembuh Kangen Kangen Manuk Mis Manuk Nindih Goleh Aku Ini Awan-awan Yang Ini Panas Meneh Manuk Sumuk Melayu Kabe Jadi buat temen-temen Yang dek Facebook Tamatiin ya Mungkin tetap live di Youtube-nya ya Facebook tamatiin dulu Karena Facebooknya Teleponnya Mau kesemang masuk Agak iso ngangkat ya Jadi Pak Tony Takong-kong Nyalon Presiden Jadi kalian pindah Semuanya ke Youtube aja dulu ya Soalnya Ndek sini Gak anu Anu Telepon Gak iso masuk Terima kasih Yang dek Facebook Jadi Yang seperti Saya katakan Nang dalan Mis manas Yo Manuknya ucul Kabe Aku Sedang Kepua Kekademen Bu Anak Aku Buka AC Sampai Piro Sagi Oh Pantes 20 Waduh Tidak rame Langsung Suara Ini Tau Anang Adil Pertama Tapi Radisopo Aku Hadir Live Youtube Biar Jelas Satu Sama Kutilan Kalau Tidak Manuk Iya Baru Aja Nonton Youtube Kek Andy Sama Misun Sekarang Waduh Terima kasih Jadi Jika kalian Tidak keberatan Ada 500 Orang Share Yang ada Di Youtube Kek Andy Terus Bisa Trending Ya Mungkin Kita Diundang Lagi Karena Sebenarnya Masih Banyak Lagi Yang Ingin Saya Sampaikan Kek Andy Tapi Sekali Lagi Karena Waktunya Cuma Sedikit Saja Saya Itu Pengen Mengulas Lebih Banyak Lagi Lebih Lebih Banyak Lagi Jadi Apa Ya Karena Waktu Itu Terbatas Jadi Ya Mungkin Bisa Diundang Yang Lainnya Saya Bilang Sama Kek Andy Masih Lihat Nggak Kalian Bahwa Saya Ada Di tempatnya Kek Andy Itu Karena Doanya Kalian Semua Jadi Kehadiran Saya Di Kek Andy Itu Sebagai Bukti Bahwa Doa Satu Orang Tidak Didengar Tuhan Doa Seribu Orang 2000 Orang Ini 500 Orang Hadir Itu Karena Doa Doa Kalian Semua Jadi Saya Percaya Dengan Doa Kekuatan Doa Itu Merubah Segalanya Udah Disermis Berkali-kali Diputer Bolak-balik Aku S1 Tapi Sudah Keberapa Negara Cuma Menku Nggak Pernah Dibaca Aku Penonton Setia Tanpa Nama Terbang Minggat Suaranya Disini Lebih Bagus Jadi Sepertinya Itulah Teman-teman Pindah Renemis Sehat Terus Keluarga Kademen Manoe Mengkeret Jadi Teman-teman Saya Selalu Bilang Sadar Diri Sadar Posisi Saya Tidak Begitu Mengharapkan Terlalu Banyak Mempunyai Harapan Saya Percaya Apapun Yang saya Miliki Itu Semua Titipan Yang Seperti Saya Katakan Bahwa Saya Pulang Indonesia Itu Sebenarnya Menjatuhkan Viewer Saya Bisa Dilihat Viewer Saya Saat Saya Ada Di Indonesia Turun Seturun Yang Biasanya Perharinya Itu Bisa 250.000 Viewer Itu Berubah Menjadi 40.000 Viewer Saja Kebayangkan 40.000 Viewer Saja Dari 250 Jadi Dropnya Banyak Sekali Tapi Saya Percaya Dengan Saya Punya Masalah Dan Mencarikan Solusi Maka Tuhan Akan Berikan Jalan Yang Lebih Baik Lagi Dalam Hidup Saya Kata 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 Katanya Bikin Candu Sadar Diri Sadar Rai Sadar Posisi Ya Iya Mbak Memang Kenyataannya Seperti Itu Pak Tony Dari Presiden Aku Milih Pindah Mereni Mis Lebih Jernih Suaranya Siapa Aku Mis Pulang Indonesia Jarang Live Youtube Sinyale Ngajak Gelut Betul Jadi Ya Sebenarnya Kan Sama Aja Mbak Saya Di Indonesia Ataupun Di Hongkong Karena Saya Cuma Live Tapi Di Indonesia Sinyalnya Kabur Kanginan Ini Ada Telepon Berkali Saya Angkat Dulu Ada Apa Sebenarnya Halo